Kalau saya jadi orang Cina gitu ya, saya pasti akan bikin gerakan anti-Cinafobia. Karena yang bermasalah hari ini jelas masyarakat Cina gitu. Yang katanya nggak boleh deket-deket orang Cina, nggak boleh deket-deket dengan orang Kristen atau non-Muslim, nanti akan jadi seperti mereka. Yang bicara seperti itu, ustad-ustad kita banyak, ada banyak gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua cerita-cerita ngarang yang pada akhirnya diyakini oleh banyak orang. Ya karena saya punya temen gitu, yang percaya betul bahwa Ratna Sarumpait bener-bener dipukuli oleh kelompok rezim. Yang setelah dipukuli, dia kemudian diseret dan dipaksa untuk operasi plastik. Makanya Padlison, Pahari Hamzah, Prabowo, Rizal Ramli gitu ya, itu kemudian membela Ratna. Karena mereka tahu Ratna sedang dipukuli waktu itu, tapi nggak tahu soal operasi plastiknya. Padahal Ratnanya masih hidup gitu ya, udah jelas-jelas dia meminta maaf secara terbuka, udah menjalani proses hukum gitu ya. Tapi tetap saja sebagian orang percaya cerita versi konspirasinya. Atau ada juga soal cerita kebangkitan PKI yang selama bertahun-tahun ini kemudian dimainkan, dinarasikan oleh Purnawirawan TNI yang katanya PKI sedang bangkit, buka cabang di mana-mana, anggotanya sudah mencapai jutaan orang. Tapi sampai sekarang di lapangan faktanya nggak pernah ada. Nggak pernah ada ceritanya sekelompok orang bikin acara gitu ya, bikin gathering, bikin pertemuan mengatasnamakan PKI. Nggak pernah ada. Tapi tetap saja gitu. Cerita-cerita soal kebangkitan PKI ini, ini dipercayai oleh banyak orang. Karena yang bilang adalah mantan Purnawirawan TNI. Nah maka kemarin ketika ada sekelompok orang kemudian membuat gerakan nasional anti-Islamphobia gitu ya. Ini bagi saya adalah sebuah gerakan yang lebih logis dibandingkan kelompok PKI gitu ya. Ya karena PKI aja yang di fakta di lapangannya nggak ada gitu ya. Nggak ada ceritanya, nggak ada orang mengaku PKI gitu ya. Tapi tetap saja dipercayai. Nah apalagi ini, gerakan anti-Islamphobia. Yang secara kenyataan, berita-berita di lapangan itu emang banyak sekali gitu ya. Yang apa namanya, tokoh agama Islam ditangkepin sama polisi, ditangkepin sama Densus 88. Ada. Yang apa namanya, kepala pesantren, ditangkep sama Densus ada. Jadi gerakan-gerakan anti-Islamphobia ini itu jauh-jauh lebih logis dibandingkan narasi soal PKI. Nah pertanyaannya gitu ya, kenapa ada orang bikin gerakan anti-Islamphobia? Ini tujuannya apa gitu? Nah setelah saya coba cari tahu, ternyata beberapa hari sebelum deklarasi, ini muncul usulan dari seorang Anwar Abbas. Wakil ketua MUI ini mengusulkan agar negara kita punya lembaga untuk memerangi Islamphobia katanya. Karena sekarang ini banyak orang di Indonesia ini Islamphobia katanya. Nantinya lembaga ini secara sah milik negara dengan tujuan untuk mempersatukan umat. ini ternyata usulannya Anwar Abbas. Karena di Indonesia hari ini soal Islamphobia ini gak kalah dahsyat seperti di Amerika dan Barat katanya. Kalau Amerika dan Barat saja sudah setuju untuk membuat kantor anti-Islamphobia, kenapa di Indonesia yang mayoritas umat Islam ini gak setuju? Ya memang ya cerita soal Islamphobia ini lebih logis dibandingkan PKI. Tapi syukur Alhamdulillah. Itu orang-orangnya pimpinan-pimpinannya itu gak logis. Jadi ketika mereka membuat cerita mengarang-ngarang narasi itu gak sesuai dengan kenyataannya. Karena kalau dia bicara soal tujuan persatuan umat di Indonesia hari ini, kita udah bersatu. Yang gak bersatu siapa? FPI, HTI, kelompok ISIS itu. Yang suka apa namanya ingin mengubah Pancasila, ingin mengubah sistem negara menjadi khilafah. Nah itu. Yang gak bersatu cuma itu. Segelintir. Nah kalau di Barat, di Amerika terjadi ketakutan terhadap kelompok Islam. Karena mereka memang mengalami cerita-cerita yang tragis. Dimana ada kasus 11 September dan ada pesawat menabrak gedung gitu ya. Yang kemudian menewaskan sekitar 3 ribu orang gitu ya. Itu kemudian membuat mereka trauma sampai sekarang. Ketika mereka tahu orang Islam gitu ya. Mereka takut. Takutnya agama ini gitu ya. Dipercayai boleh untuk melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia yang lain. Dan hari ini kan memang masih ada ISIS misalkan. Mengatasnamakan Islam. Jadi kalau di kelompok mereka dimana mayoritasnya bukan agama Islam gitu ya. Membuat lembaga atau gerakan anti-Islamphobia itu masuk akal. Karena orang Islamnya dikit gimana cara dakwahnya gitu. Gimana cara kita ngasih tahu bahwa Islam itu gak kayak gitu. Gak bisa membunuh sesama manusia tanpa alasan yang jelas gitu kan. Ya gak bisa makanya kemudian dibuatlah lembaga. Nah tapi di Indonesia mayoritasnya umat Islam. Yang ketika terjadi aksi terorisme mengatasnamakan Islam gitu ya. Mengatasnamakan ajaran agama Islam. Itu yang gak setuju kan kita semua umat Islam gitu. PBNU Muhammadiyah saya juga gak setuju gitu. Yang melawan tindakan-tindakan atau aksi-aksi itu. Jadi kalau kemudian dengan suasana yang sudah kondusif dan bersatu umatnya di Indonesia hari ini kemudian masih mau dibuat lembaga atau kelompok gerakan anti-Islamphobia ini tujuannya kemana gitu. Lo gak ada masalah kok malah bikin kelompok anti-Islamphobia. Bahwa kita gak suka dengan kelompok radikal misalkan. Dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Ormas Islam tapi sudah dibubarkan misalkan. Ya wajar. Karena memang tindakan-tindakan mereka itu gak mengatasnamakan ajaran agama Islam gitu. Cuma namanya aja. Tapi tindakan-tindakannya ya kriminal. Di Indonesia gak ada Islamphobia gitu. Gak ada. Mana ada orang takut sama orang Islam? Gak ada. Loong saya banyak teman-teman saya yang non-muslim gitu gak takut sama saya gitu. Tapi mereka takut sama kelompok radikal sama aksi teror iya. Saya juga takut. Jangankan mereka. Saya yang sesama apa namanya umat Islam takut juga sama kelompok-kelompok teroris itu gitu. Karena ketika mereka meledakkan bom gitu ya. Itu kan bomnya gak milih-milih. Eh kamu muslim gak? Oh enggak. Belok ke yang Kristen? Gak mungkin gitu. Kalau kita ada di sana yaudah meledak bareng-bareng gitu. Makanya kemudian kita takut dengan kejadian-kejadian seperti itu. Makanya kemudian pemerintah melakukan penanganan-penanganan gitu. Tapi soal Islamfobianya gak ada. Lohong kita masih bisa sholat bangun masjid dimana-mana kajian-kajian online kajian-kajian offline ustad-ustad bisa ceramah dimana-mana bahkan yang kelompok-kelompok radikal pun gitu ya itu masih dibiarin sama pemerintah atau mungkin bahasa lainnya terlepas dari pantauan yang di Youtube yang cerita soal khilafah gitu ya banyak dibiarin sama Menkoninfo atau mungkin lebih tepatnya Menkoninfo-nya emang gak tahu loh gak tahu soal informasi jadi menteri nah kalau di Indonesia hari ini permasalahannya menurut saya bukan soal Islamfobia tapi Kristenfobia atau Cinafobia atau Babifobia itu baru benar gitu yang mereka takut kalau misalkan ada warung buka atas nama warung babi wah ini mengganggu keimanan kami tutup tutup ada yang gak gitu aneh kan gitu masa sama babi aja kita takut kalau saya jadi orang Cina gitu ya saya pasti akan bikin gerakan anti-Cinafobia karena yang bermasalah hari ini jelas masyarakat Cina gitu yang katanya gak boleh deket-deket orang Cina gak boleh deket-deket dengan orang Kristen atau non-Muslim nanti akan jadi seperti mereka yang bicara seperti itu ustad-ustad kita banyak ada banyak gitu tapi sampai sekarang yang gak diproses sama hukum ya gak tahu hukumnya yang gak tahu atau memang disengaja dibiarkan atau jangan-jangan emang yang kelompok-kelompok menegakkan hukumnya emang juga sudah perkontaminasi sama mereka tapi cerita-cerita semacam itu ada gitu jadi permasalahan di Indonesia itu sebenarnya ya Cinafobia Kristenfobia Babifobia tapi karena mereka minoritas mereka gak berani untuk membuat gerakan atau membuat apa namanya kelompok gitu ya akhirnya ya gak ada mereka diem-diem aja sabar-sabar percaya dengan pemerintah orang-orang Cina di Indonesia hari ini benar-benar percaya dengan pemerintah kalau mereka gak percaya pasti mereka udah minggat semua loh tiap hari kita sering denger cerita atau denger cerama-cerama soal jangan bermain dengan kelompok Cina jangan bersahabat dengan kelompok Kristen katanya ini kan cerama-cerama yang sengaja dibiarkan selama bertahun-tahun gitu tetep ada sampai sekarang tapi ya sekali lagi gitu ya untungnya saya bukan orang Cina kalau saya orang Cina pasti saya bikin tuh anti Cinafobia ya karena memang beneran terjadi ada masalah di lapangan gitu ya tapi gak ada mungkin karena orang Cina di Indonesia hari ini tuh sudah nyaman hidupnya gitu mereka gak perlulah bikin keributan-keributan seperti kelompok mereka gitu kan dan menurut pengalaman saya gitu ya saya punya temen beberapa orang lah yang orang etnis Cina gitu ya dan mereka tuh gak takut sama saya gitu sering ngobrol dan ya asik-asik aja bicara soal ajaran agama Islam kita sering berbagi soal ilmu gitu ya dia cerita soal agama Kristen saya bicara soal agama Islam kita saling tanya jawab gitu asik-asik aja gak ada Islamfobia sampai kemarin ini ada cerita unik gitu karena kemarin kan saya gak syuting gitu saya lagi liburan lagi jalan-jalan di sekitar Jawa Timur tiba-tiba ada ibu-ibu ketika saya mau masuk tempat wisata gitu ya tiba-tiba ada ibu-ibunya apa Mas Alif ya ibu-ibu saya sering lihat Mas Alif nonton di Youtube terus kemudian setelah itu saya tanya oh iya terima kasih dan sebagainya gitu ya kita ngobrol lah gitu ya tapi setelah itu dia kemudian ngasih amplop gitu ya ini buat anak-anak Mas Alif buat jajan dan sebagainya terus semangat Mas jangan apa namanya jangan pernah berhenti untuk meyakinkan bahwa kita ini tetap satu NKRI dan bisa selama-lamanya NKRI saya terus terang apa ya serah-haru gitu dan belakang kan ternyata ketika beliau buka masker gitu ternyata ya orang Cina ibu-ibu udah sekitar usia 65 atau 70 gitu ya pokoknya udah 60an lebih lah nah dengan ini ketika saya datang dengan istri pake kerudung istri saya gitu ya dengan pakaian muslim-muslimah dia sebagai orang Cina enggak masalah tuh dengan saya enggak ada tuh Islam apa namanya takut dengan orang Islam enggak gitu kalau saya pake celana cingkrang mungkin takut enggak pada ininya gini saya punya temen banyak temen yang non-muslim di Jakarta di banyak tempat yang enggak ada masalah dengan ajaran agama Islam malah kita sering berbagi cerita soal keyakinan masing-masing oh aturannya di Islam tuh enggak gini di Kristen seperti ini oh ternyata ada yang sama ada yang berbeda dan sebagainya asik-asik aja umat kita hari ini di Indonesia bersatu sudah gitu yang enggak bersatu itu kelompok-kelompok FPI-HTI itu kalau enggak ada mereka udah selesai enggak ada masalah di negeri ini enggak ada persekusi enggak ada kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi melakukan aksi bom bunuh diri enggak ada enggak ada semua itu kalau isinya cuma NU Muhammadiyah atau orang-orang yang dekat secara amaliah kepada NU dan Muhammadiyah enggak ada aman-aman aja negeri ini lah kok malah bikin anti-islamphobia ya padahal yang islamphobia ya mereka itu yang bikin gerakan itu yang ngerusak-ngerusak Islam mengatasnamakan Islam menjelekin Islam tapi sekarang bikin kelompok anti-islamphobia padahal kita tuh enggak anti-islamphobia kita anti dengan mereka kita anti dengan GNPF itu yang sekarang ganti wujud dengan GNAI gerakan nasional anti-islamphobia eh tapi di luar soal cerita-cerita mungkin ada tujuan apa namanya politik jelang 2024 gitu kan ini kan coba sengaja diulang sama seperti tahun 2017 gitu secara momentum secara skenario cerita-ceritanya misalkan Pak Ganjar diposisikan sebagai ahoknya sekarang gitu ya yang enggak didukung oleh PDIP yang didukung oleh partai lain yang secara survei naik tinggi itu udah mirip-mirip gitu makanya kemudian sekarang muncullah GNI gerakan nasional anti-islamphobia sama kayak GNPF cuma ini nih enggak ada enggak ada kasusnya enggak ada masalahnya tiba-tiba ada aja gitu tapi ya tapi karena mereka memang apa ya mungkin karena Tuhan itu memang adil gitu ya sehingga orang-orang yang bikin gerakan-gerakan seperti ini enggak mampu meramu isu atau mengumpulkan emosi masyarakat dengan baik gitu makanya kemudian mereka bikin gerakan anti-islamphobia padahal hari ini yang bermasalah hari ini kalau kita ngeliat gitu ya itu kan yang lebih cocok kalau kita mau apa namanya mainkan dari narasi kelompok agama Islam itu kan pasantrenphobia sebenarnya yang sekarang dimana-mana terjadi pelecehan seksual gitu ada kasusnya ada banyak sampai ada yang mau difonus hukuman mati katanya kemarin juga di Jawa Timur ada Mas Beki namanya yang dituduh melakukan pelecehan seksual gitu itu kan terjadi di pesantren-pesantren dan ini banyak beritanya gitu jadi mestinya dibandingkan kalian bikin gerakan anti-islamphobia bikinlah gerakan anti-pesantrenphobia karena banyak orang sekarang mulai enggak yakin dengan pesantren mulai khawatir dan mulai curiga kalau anak dikirimkan ke pesantren ini nanti dirusak gitu ya tapi ya itu tadi gitu mungkin mereka juga enggak ngerti soal pesantren ini kayak Buniyahani Refli Harun jangan kan pesantren agama islam mereka mungkin juga masih ngeraba-ngeraba itu ya tapi ya semogalah pada akhirnya negeri ini tetap baik-baik saja gitu ya terserah mereka mau bikin gerakan-gerakan apa saja gitu semoga pada akhirnya siapapun presiden nanti 2024 adalah presiden yang nasionalis bukan dari kelompok-kelompok orang yang didukung oleh kelompok-kelompok ini saya pikir itu terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like dan komen begitulah kura-kura sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax